Halo semua, saya Nursi Fariskyani dengan NIMM-20036 akan menjelaskan cara mengatasi bibir kering pecah-pecah. Bibir kering pecah-pecah adalah kondisi ketika bibir kering dan mengelupas. Kondisi ini seringkali menyebabkan seseorang tampak kurang sehat, sehingga menurunkan kepercayaan diri. Namun, apa sih yang menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah? Secara umum, kondisi ini terjadi karena bibir kehilangan kelembebapannya, di mana hal ini bisa dipicu oleh beberapa hal, salah satunya adalah paparan sinar matahari, sehingga bibir lebih rentan terkena sanbran. Selain itu, juga ada beberapa faktor lainnya, yaitu mengonsumsi minuman berakohol yang berebihan, sedang sakit dan dehidrasi atau kekurangan kecairan, dan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Apabila kondisi ini tidak segera dirawat dengan baik, kondisi ini bisa bertambah parah. Bisa dilihat pada gambar yang terlihat seperti bibir bersisik, bengkak, luka berdarah, hingga kering mengelupas. Selanjutnya, cara-cara mengatasi bibir kering pecah-pecah. Yang pertama, yaitu menggunakan pelembap bibir, yang biasanya disebut oleh libam. Libam yang umumnya mengandung petroleum, beswats, dan minyak lainnya yang dapat melindungi bibir dari udara yang dingin atau kering yang memicu bibir pecah-pecah. Selain itu, kandungan emolien serta vitamin dalam libam juga bermanfaat untuk melembutkan dan menutrisi bibir agar terlihat sehat. Selanjutnya, hindari menjilat bibir. Ketika bibir terasa kering, orang akan cenderung menjilati dengan air liur untuk membuat bibir terasa lebih lembab. Pasalnya, menjilat bibir terkadang justru bisa membuat bibir menjadi gatal dan dapat memperburuk kondisi bibir yang kering. Selanjutnya, memastikan tubuh terdehidrasi. Dehidrasi bisa menjadi salah satu penyebab bibir pecah-pecah. Oleh sebab itu, usahakan untuk selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih setidaknya 2 liter per hari. Selanjutnya, pilih lipstick yang sesuai. Lipstick merupakan salah satu produk kecantikan yang digunakan pada bibir, di mana salah satu kandungannya adalah alkohol. Alkohol memiliki sifat yang cepat menguap sehingga bisa menyebabkan bibir cepat kering. Jika memiliki masalah bibir pecah-pecah, dan pilihlah lipstick yang memiliki kandungan tambahan dengan bahan dasar lip balm atau pelembab bibir. Yang terakhir adalah dengan secara alami, yaitu mengoleskan madu dan scrub dengan gula. Karena madu dan gula ini dapat membantu proses pengelupasan kulit mati di bibir. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.